ini adalah ular tali picis ya Nah bisa kalian lihat di sini kan dia santai banget nangkring diantara ilalang-ilalang ini ini ular kayu atau di daerah saya itu disebut ular dumung kayu dan dan nama latihnya adalah petias koros Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini saya mencoba herping di jalan belakang desa yang terkenal angker sebenarnya jalan ini jalan alternatif yang menghubungkan beberapa desa dan gelilingi oleh kali kecil dan pohon-pohon bambu Nah saat malam hari seperti ini biasanya orang-orang daerah sini melihat beberapa jenis ular yang kebetulan melintas di jalan ya dan di samping jalan raya ini terdapat pepohonan kecil yang biasanya terdapat ular-ular hijau ular-ular kayu ular-ular tali picis yang tidur nangkring diantara semak-semak ataupun pohon-pohon kecil daerah ini terkenal angker karena sering terjadi penampakan bahan sepati dan beberapa fenomena suara-suara yang tidak bisa dijelaskan bisa kalian lihat disini ya jadi di bawah sini tuh kali kali kecil biasanya saat malam hari seperti ini tuh ada ular-ular kadut-kadutan ataupun ular-ular air ya yang kepalanya itu biasanya nongol di sini Oke kita akan menjelajahi wilayah ini temen-temen ikuti terus petualangan saya akan cek pohon-pohon di sini biasanya di pepohonan ini ada ular-ular yang tidur temen-temen namun ular pertama kita dia sedang tidur di atas itu kayaknya ini agak kurang jelas Oke saya akan kita review di sini aja coba lihat di sini keren ini adalah ular tali picis ya atau orang-orang yang sini itu sering menyebutnya ular kisi dan nama latinya adalah dendrelapis piktus ular kecil yang sering ditemukan di daerah sini ular ini sendiri merupakan jenis ular yang sebenarnya berbisa tapi biasanya itu enggak berpengaruh untuk manusia dan bahkan enggak prefek sama sekali mitosnya ular ini tuh jenis ular yang ditakuti oleh King cobra tapi masih belum ada penelitian ya temen-temen mengingat reputasi ular King cobra itu sebagai snack eater atau pemakan ular lain jadi sangat nggak mungkin lah ular King cobra dengan reputasi seperti itu takut dengan ular sekecil ini pada bagian sisi dorsal dia memiliki warna coklat kehijauan dan pada pesamping badan dia memiliki strip atau garis putih yang memanjang dari kepala sampai ekor dan pada bagian sentral dia memiliki warna agak keputihannya jadi saat dia merasa terancam atau marah dia akan mengeluarkan warna biru keunguan di samping bagian lehernya ini dan dia akan mengeluarkan pola letter S seperti ini sembari mengeluarkan warna-warna pada bagian lehernya ini temen-temen ular ini sendiri merupakan jenis ular ular arboreal atau ular yang habitatnya itu berada di pepohonan ya dengan memakan serangga-serangga cicak kadal dan juga kadang turun ke tanah untuk memakan kodok-kodok kecil ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berbahaya temen-temen dan ular ini sendiri boleh dipelihara sih tipe gigi dari ular ini tuh oprisnogifla jadi dia ini sebenarnya memiliki taring bisa taring bisanya itu terletak di bagian belakang temen-temen dia ini merupakan ular dari keluarga kolubridai kolubridai atau ular-ular kecil yang ramping dan memang ular-ular kolubrid kecil seperti ini tuh biasa mendiami di daerah persawahan hutan dan juga ladang-ladang dan juga ular ini sendiri habitatnya itu dekat banget dengan daerah pemukiman temen-temen panjang maksimum dari ular ini tuh rata-rata 80 sampai 90 cm jarang banget ada yang mencapai panjang satu meter kita bakal lepasin ular kisi ini atau ular talipitis atau dendrelapis pectus ke tempat dia tidur jadi ular ini sendiri aktifnya itu saat siang hari temen-temen jadi dia ini saat malam hari seperti ini dia itu tidur diantara pon-pon seperti ini oke kita akan lepasin aja ke sini oke ular kecil yang cantik ya oke kita akan lanjut ke daerah di sana mungkin di sana kita bisa menemukan ular-ular yang hidang bibir lagi jadi di sini itu daerah tambak temen-temen sampai sana tambak sebelah sini kali bisa kalian lihat sendirian kali yang ditumbuhi gue ceng gondok yang sangat lebat sekali jadi di sini itu jalan setapak yang biasa dilewati sepeda motor dan jalan ini sendiri menghubungkan kedua desa ya dan disana kayak ada bambu-bambunya jadi disitu itu sering terlihat ular hijau ekor merah nyebrang jalan oh Allah kutuk cana cana striata saat siang hari daerah ini sendiri sering dilewati oleh orang-orang dan saat malam hari seperti ini yuk sunyi disini kebalet ini bunglon kayaknya kelindas ini kelindas tadi siang atau apa kasihan temen-temen brancosela jubata atau bunglon surahi ya biasanya bunglon jenis ini tuh sering banget berada di antara pepohonan seperti ini oke kita singkirkan bangkainya kasian banget oke kita lanjutkan perjalanan kesana ada ular yang tidur ukurannya juga cukup besar kita nggak tahu ini ular apa korus oke 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 ini ukurannya cukup besar dan kita nggak ada alat ini ular ular kayu atau di daerah saya itu disebut ular dumung kayu temen-temen dan nama latihnya adalah petias koros oke kita nggak nganggup waktu tidurnya ya nah ukurannya gede temen-temen ukurannya gede banget ini kayaknya habis shading temen-temen atau ganti kulit akhirnya kita dapat sesuatu yang menarik disini ini tuh ular koros atau petias koros dan dalam bahasa Inggris itu disebut indian red snakes ular ini sendiri merupakan ular dari keluarga kolubridae dan masuk ke dalam genus petias nidae atau red snake ular tikus dan dia ini masuk satu keluarga dengan jali petias mukosus ular kinkoros petias karinata ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berbisa dan aktif saat siang hari atau diurnal ular ini sendiri habitatnya itu biasanya di daerah persawan temen-temen habitatnya di daerah persawan dengan memakan tikus-tikus jadi ular ini sendiri sangat-sangat membantu petani dalam memberi tas hama tikus ya pada bagian sisik ventral dia memiliki warna kuning ke putihannya dan pada sisik dorsal dia memiliki warna coklat ke abu-abuan panjang maksimum ini temen-temen satu setengah meter iya satu setengah meteran ada ini kayaknya eh nggak sampai sih kayaknya 1,4 atau nggak salah 1,3 ini temen-temen siang hari ular ini tuh berada di antara daerah-daerah persawan dengan memakan tikus kadal dan katak dan saat malam hari dia ini tidur di antara pepohonan seperti ini temen-temen poros atau ular dumung kayu ini saat siang hari gerakannya bener-bener sangat-sangat lincah jadi dia ini cukup sulit untuk ditangkap saat siang hari ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berbisa dan tidak berbahaya dan dia ini memiliki tipe gigi berjenis igiflah dimana giginya itu berbentuk mirip kail yang menjorok ke dalam dan berfungsi untuk menyengkram mangsa jadi dalam bahasa Inggris itu ular-ular seperti ini itu disebut dengan nama red snake atau ular tikus karena hobinya yang gemar memakan tikus saat malam hari seperti ini itu dia itu tidur di antara daerah-daerah pepohonan seperti ini dan pada saat siang hari ular ini sendiri lebih sering berada di daerah tanah temen-temen panjang dari ular ini itu rata-rata 1,2 sampai 1,5 meter bahkan pernah ada rekor itu hampir mencapai panjang 2 meter tapi kebanyakan itu tidak lebih dari 1 meter bisa kalian perhatikan ini sudah ukuran maksimumnya ini sekitar 1 meter lebih ini 1,4 kalau tidak salah 1,3 di Indonesia sendiri ular ini menyebar dari Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan ya dan bisa kalian lihat sendiri disini bagian samping badannya ini ada kayak luka-luka alam temen-temen kayaknya ini habis gagal setting atau apa saya sendiri kurang paham tapi secara fisik mulus ekornya pun tidak ada yang putus dan dia sendiri secara fisik mulus temen-temen bisa kalian lihat ular koros yang benar-benar sehat ya menurut saya jarang banget saya bisa menemukan koros sebesar ini rata-rata koros yang saya temukan itu rata-rata di bawah 1 meter coba lihat koros yang memiliki ukuran 1,5 meter dan dari segi karakter dia ini cukup tenang ya karena saat malam hari seperti ini biasanya dia itu jenis ular yang cukup mager atau malas gerak ya seperti itulah karena dia ini aktivitasnya itu saat siang hari dan saat malam seperti ini biasanya dia itu tidur tadi saya nangkep langsung dur padahal di sini itu ada kali loh nggak pikir panjang buat nangkep dia langsung nyebur gitu aja dan alhamdulillah ketangkep ini bener-bener ularnya sangat cantik kalau untuk pengobir reptil sendiri banyak yang memelihara ular ini temen-temen karena dari segi fisik bagus banget oke temen-temen kita bakal kembaliin ular ini ke habitatnya karena bisa kalian lihat-lihat sendiri dia jarang banget saya menemukan ular koros atau ular bandutan kayu ini dengan ukuran segitu ini dan untuk lestariannya kita akan lepasin ular ini oke di sini bekas saya tadi jatuh ya dan di sini banyak ruput-ruput yang membuat gatel di sini oke kita lepasin ular ini di sini moga dia tetap lestari di alamnya keren kita bisa menemukan ular sebesar ini di jalan setapak yang jarang banget dilewati orang bener-bener sip mantap oke dia santai banget nangkring di antara ilalang-ilalang ini ini belalang kayu temen-temen terlalu lembut mau iya oke kita lepasin aja karena belalang ini bukan target buruan kita padahal ukurannya juga cukup besar ini oke jadi itu saja untuk video kali ini temen-temen mungkin untuk video-video ke depan saya bakal buat konten seperti ini cukup sering ya ya kalau ada waktu gitu aja oke bisa kalian lihat di sana ada orang lewat oke itu saja untuk video kali ini jangan lupa like dan subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ada ular koros lagi ya ya dia berada di antara rumput-rumput itu oke setanya nggak enak oke hehehe wuh oke yang kali ini nominus ya dia bisa kalian perhatikan sendiri wuh yang satu ini nominus temen-temen oke 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 wuh wuh ular koros petias koros nominus temen-temen mau perjalanan pulang dan kita nemu yang ini lebih kecil daripada yang pertama dan dia mulus banget nominus keren banget ini ini kayaknya mau saya bawa pulang buat koleksi ular koros ular koros wuh kali ini saya bakal bawa ular ini pulang buat get ya karena saya sendiri udah bosan kalau get pakai iguana terus hehehe wuh nominus temen-temen kemudian kemudian pings perhaps tering pen 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 pen